Kita pilih hutang dagang untuk melakukan pembayaran pembelian kredit Kita pilih dengan menggunakan F5 untuk suppliernya Atau kita ketekodanya Maka akan tampil faktor-faktor yang belum dilunasi Kalau ada pelunasan sebagian, maka rinciannya termasuk return kredit Akan tampil di bagian bawah Kita bisa menulasi langsung dengan F2 Kemudian menulasi sebagian Dengan mengetik langsung Pelunasan pun juga bisa ketik langsung Untuk mempercepat dengan F2 Setelah kita simpan, maka yang lunas tadi akan hilang Dari daftar faktor yang akan dibayar Tadi 3 faktor, sekarang tinggal 2 faktor Berikutnya laporan hutang dagang Ini bisa rincian Rincian dari dalam ukuran waktu tersebut Apa saja yang kita lunasi, yang kita bayar Kemudian rekab Kalau tadi rincian dalam satu faktor dirinci, ini ringkasan faktornya Dari rekab supplier Ini adalah masing-masing supplier ditampilkan berapa hutang kita, berapa yang sudah dibayar, dan saldo hutang dagang berapa tampil di sini Kemudian umur hutang Umur hutang itu, nah yang tanah merah ini berarti sudah kita luar sah Ini kalau isi, kita isi dengan tertibnya Kemudian kartu hutang dagang Untuk menampilkan histori riwayat pemilihan kredit dan pembayaran termasuk return kredit pada satu supplier Kalau periode nya kita ubah Maka periode yang sebelumnya akan menjadi saldo awal Dari riwayat yang ditampilkan lebih sedikit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih